zakat fitrah jangan lupa sampai kapan zakat fitrah ini stop over limit kapan batasnya? khotib naik mimbar begitu khotib naik mimbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh habis limit fa'innaha sadaqatun minas sadaqat dia bernilai sadaqah biasa saja bapak ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang bagus tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujud kapan waktul jawaz waktul jawaz waktu mulai boleh waktul wujud waktu wajib yang sudah bayar sekarang itu namanya waktu boleh ada pun waktul wujud kapan wajib dia tak tahu ustaz somat ya anak saya sekarang dalam kandungan 4 bulan apakah wajib bayar zakat? tak wajib dia di dalam apa? di luar di dalam mana wajib? kecuali dia keluar baru wajib dalam pak ustaz ayah kami kemarin meninggal kapan? dua hari yang lalu apakah wajib bayar zakat fitrah? itu nunjukkan dia tak tahu kapan waktu wajib jadi wajibnya itu kapan? dari mulai azan maghrib petang sabtu nanti malam takbir malam takbir malam ahad itu malam minggu malam ahad itu azan maghrib sampai khatib naik mimbar siapa yang hidup di waktu ini wajib dia bayar zakat fitrah lalu kalau sudah saya bayar pak ustaz bayar sekarang mati sabtu sore apakah diminta balik? jangan lah udah bayar jangan berhitung-hitung sama Allah nanti Allah berhitung-hitung sama kita kasihnya nafas setengah yang sudah dibayarkan sudah lah itu sudah nah jadi kalau ada orang meninggal habis asar sore sabtu hari raya ahad habis asar meninggal dia tak bayar tak wajib bayar zakat fitrah jam lima meninggal tak wajib jam enam meninggal tak wajib karena maghrib sekarang enam dua puluh satu wajib jadi siapa diantara bapak ibu yang tak mau bayar zakat fitrah meninggallah habis asar tak wajib bagaimana dengan anak pak ustaz anak kecil yang baru lahir siapa yang hidup dari sejak azar maghrib sampai khatib naik mimbar wajib ya anak bapak kapan lahirnya? pas malam takbir itu pak maka saya kasih namanya idul akbar kenapa idul? alam idul fitri kenapa akbar? pas kami menyebut akbar lahir ya wajib bayar zakat fitrah tapi kalau lahirnya pas khatib naik mimbar naik khatib ke atas mimbar kebetulan khatib itu kuat suaranya Allahuakbar berkejut istrinya lahir anak maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khatib sudah naik mimbar ini saya kasih tahu celah tips bagaimana bisa mengelak tak bayar zakat fitrah baik ibu hamil maupun orang tua rentah tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? pakai empat yang pertama tamrin korma yang kedua komhin gandum yang ketiga zabit kismis yang keempat akid suksu kambing yang dijemur kering mentega empat tak ada nabi pernah bayar pakai beras kalau ada orang mengatakan bidnah bidnah bayar zakat fitrah pakai duit pakai beras pun bidnah karena nabi tak pernah bayar pakai beras jadi kenapa berani orang bayar pakai beras empat ini makanan pokok maka kita bayar makanan pokok orang pekan baru makan nasi bayar beras kalau tinggal di Papua bayar sagu kebetulan situ makan tiul bayar gak plek gak plek tiul bukan bala anam tiul itu bahan mentahnya gak plek namanya ubi yang dijemur dibiarkan sampai berjamur weh nak tenang niki mas itu nah ustaz abdul somad selama ini bayar pakai apa saya pribadi bayar pakai beras tak pernah pakai duit enggak tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi membolehkan satu mazhab membolehkan Hanafi yang pakai beras makanan pokok tiga maliki syafi'i hak balik silahkan silahkan tak jadi masalah saya tanya mahasiswa saya zakat pitrah beratnya satu sok berapa satu sok 50 kilo pak itu satu sok satu sok empat mut satu mut tujuh on setengah tujuh on setengah tujuh on setengah tujuh on setengah satu sok empat mut satu mut tujuh on setengah maka satu sok itu tiga kilo saya dari dulu bayar tiga kilo tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan kemenak dua kilo setengah yang dua kilo setengah itu ijtihad ulama juga tapi kalau ada yang berat kita pakai yang berat dalam beribadah begitu kalau ada doa panjang pakai panjang kalau ada yang lama ikut yang lama kalau pakai berat pakai berat karena kelebihannya itu ternilai sodakoh tapi tak salah yang bayar dua setengah saya pribadi dari dulu bayar tiga kilo bungkus plastik kasihkan ini zakat pitrah saya ini zakat pitrah anak saya ini zakat pitrah siapa tetangga ada ponakan kita di rumah bayarkan teritung sodakoh sodakoh tak akan rugi orang bersodakoh satu butir buras itu diganti Allah dijauhkan musibah makanya datuk nenek moyang kita gitu banyak-banyak bersodakoh tulak balok kata dia orang sekarang tak peduli wosulukah tak mau pulit kurut kikir bahil medit tak ampun begitu sakit habis oleh sebab itu maka ini berbagi kepada orang lain selamat menikmati